Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel saya Antoni Desain Channel gado-gado yang membuat konten apa saja yang bermanfaat Untuk mengisi dan memenuhi channel youtube ini Oke, kali ini saya akan memberikan Atau memberikan tutorial ataupun tips Bagaimana cara memanfaatkan harddisk internal laptop saya ini Menjadi harddisk eksternal untuk menyimpan data Sebelum dilanjutkan, silakan anda klik tombol merah Tombol subscribe untuk mengembangkan channel youtube ini Dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Dari channel youtube saya ini Sekarang kita mulai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kira-kira kalau tidak salah berkisar 50 ribu sampai 75 ribuan casing ini kita pakai untuk memasukkan hard disk internal ini ke sini bagaimana caranya supaya ini bisa dipakai untuk hard disk eksternal, yuk kita coba dalam satu paket pembelian casing hard disk atau adapter hard disk internal tersebut dalam kotak tersebut ada casingnya kemudian ada kamar data bagaimana cara memasang hard disk ke casing ini caranya sangat mudah habis ini kita masuk ke sini kemudian kita tutup oke sama fungsinya sama fungsinya menjadi hard disk eksternal seperti ini kemudian ini kita sambil di sini kemudian ini kita sambung ke Adobe atau PC kita buka explorer ini terima kasih Inilah artis saya tadi, yang bisa saya pakai untuk menyimpan data. Demikianlah cara saya untuk menjadikan artis internal menjadi artis eksternal untuk menyimpan data. Semoga dengan tips ini bermanfaat bagi Anda yang telah menyaksikan video ini. Terakhir sebelum saya tutup, bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol merahnya, karena menekan tombol subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!